Oleh karena itu juga salah satu penghambatnya. Tapi mungkin yang bisa kita ambil hikmahnya gitu ya, dari mahalnya otek, kan kita sudah tahu ya bahwa prinsip otek itu berjalan berdasarkan perbedaan temperatur kan ya, yang ada di permukaan sama yang di dalam laut ya, kalau tidak salah benar? Iya benar ibu. Oke, nah berarti sebenarnya kalau kita kayak aplikasikan juga ke suatu danau gitu ya mungkin, tapi itu tuh di belakangnya tuh banyak ex-house dari pemrosesan tertentu, sebenarnya kan kayak ada juga nanti bisa ada perbedaan temperatur nggak sih? Ini saya, ini cuma anu ya, imajinasi, bareng-bareng kita berimajinasi, bahwa sebenarnya nggak harus yang di laut, mungkin bisa jadi. Kalau kita punya sumber air, misalnya terus ada panas yang buangan, tapi bukan yang panas yang dibuat secara organik gitu ya, bisa aja sebenarnya kita aplikasikan otek tapi skala yang bukan di laut gitu. Mungkin gitu ya, ada ide-ide gila yang mungkin bisa kita terapkan sebenarnya kalau dihitung dengan lebih detail. Gitu sih. Oke, terima kasih ya kelompok otek presentasinya. Baik, silahkan ditutup, baru kita nanti lanjut ke kelompok selanjutnya. Baik, terima kasih kami dari kelompok otek, mohon maaf apabila ada perkataan, ada sikap yang berkurangan di hati, dan apabila ada ide-idenya itu hanya datang dari Allah, semoga Allah, semoga Allah. Otek, teknologi ada karena diciptakan. Hebat. Ini kelompok ter-sales ya, bagus. Baik, kelompoknya Hanif sekarang ya, tentang wind technology, benar? Iya, Bu, baik. Oke, silahkan kepada kelompok wind, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, selamat menikmati. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pembangkit setenaga angin atau wind power dengan anggota, yang pertama ada Aji Fadulur Rahman Habib, yang kedua ada Ifrain Destio Sajiat Moko, yang ketiga ada Firza Putra Mulyawan, dan yang terakhir itu adalah saya sendiri, Hanif Trimulya. Baik, yang pertama yaitu dari energi angin. Sebuah turbin angin ini mendapatkan tenaga masukan dengan cara mengubah gaya angin menjadi torsi atau gaya putar yang beraksi pada sudut rotor dan turbin tersebut. kriteria yang harus dipenuhi untuk anginnya tersebut sendiri itu kecepatan angin 2 hingga 17 meter per sekon dan kestabilan anginnya juga. Di sini ada klasifikasi angin yang bisa digunakan untuk wind power tersebut. Yang ada itu angin kelas 3 adalah batas minimum dan angin kelas 8 adalah batas maksimum energi angin yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Contohnya ini ada di kelas 3, 1,6 sampai 3,3 meter per sekon. Itu dampaknya bagi alam itu asap bergerak mengikuti arah angin, 3,4 sampai 5,4, wajah terasa ada angin, dan lain-lain, dan sampai 13,9 sampai 17,1. Di sini ujung pohon melengkung, hembusan angin terasa di telinga, dan sedangkan untuk yang selebih itu sudah dikategorikan angin cepat atau bisa angin puting beliung seperti itu. Baik, bisa dijelaskan oleh Firza. Baik Saudara Hanif, selanjutnya adalah kita masuk ke bab potensi. Jadi berdasarkan data yang kami dapat dari paper yang ditulis oleh Grup & Mayer pada tahun 1993. Jadi di dunia sendiri itu sumber potensi energi anginnya itu diperkirakan sebesar 50 ribu terawattower per tahun. Di mana dari data tersebut didapatkan benua Afrika dan Eropa Timur itu dengan potensi angin sebesar 10 ribu terawattower per hour, dan Amerika Utara yang memimpin dengan potensi angin itu sebesar 14 ribu terawattower per hour. Sedangkan di benua kita, benua Asia itu potensi energi anginnya itu cukup kurang jika dibandingkan dengan benua lain, yaitu hanya sekitar 4.900 terawattower per hour. Nah dari sini, benua Asia sendiri itu mungkin bisa dikatakan minim potensi energi anginnya, karena benua Asia ini terhampar oleh banyak kepulauan-kepulauan seperti itu. Next. Selanjutnya kita masuk ke potensi energi angin di Indonesia. Nah dari data yang kita dapat lihat di tabel, ini merupakan data pada tahun 2007 yang kita ambil dari lampiran peraturan presiden nomor 22. Jadi di sini total energi angin di Indonesia itu sekitar 60.647 megawatt. Dari sini, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan itu berada di puncak dengan potensi terbesar. Sebenarnya Nusa Tenggara Timur ini memang sangat memimpin dari segi potensi energi anginnya, yaitu 10 megawatt, dan pada posisi keduanya itu cukup jauh perbedaannya. Kemudian kita dapat lihat itu juga pada provinsi kita, yaitu di Kalimantan Timur, itu berada pada nomor ke-30 dari tabel tersebut. Jadi Kalimantan Timur ini hanya memiliki potensi angin sebesar 212 megawatt dari sini, sehingga jika pemerintah ingin membangun PLTB di Kalimantan Timur, pasti mereka akan berpikir dua kali karena potensi yang cukup rendah ini. Namun bagi kita, engineer, jangan khawatir, potensi energi angin sebesar 212 megawatt ini juga dapat kok kita fungsikan, tapi untuk pemangkaian, untuk biaya individu saja untuk rumah kita sendiri, seperti itu masih bisa kita gunakan. Next. Selanjutnya adalah pemetaan dari tabel sebelumnya. Jadi ini pemetaan kecepatan angin. Jadi yang semakin merah itu memiliki kecepatan angin yang semakin tinggi, dan seperti yang kita lihat pada Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, itu memiliki kecepatan angin yang cukup rendah karena berwarna keputihan. Jadi potensi energi angin di Indonesia ini adalah di Pulau Nusa Tenggara Timur, yaitu sekitar bagian selatan Indonesia memang memiliki potensi yang cukup tinggi. Nah ini digadang-gadang Pulau NTT ini dipilih sebagai lokasi pemukit listrik tenaga angin karena sangat ideal dengan potensi angin sebesar kecepatan sebesar 8 sampai 8,6 meter per sekon. Next. Tapi kenyataannya PLTB pertama dan terbesar di Indonesia bukan berada pada Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu berada di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu di SIDRAP. Jadi PLTB SIDRAP ini dengan kapasitas 75 MW, jadi dibangun di dataran tinggi. Nah ini merogoh biaya investasi itu sebesar 120 juta USD, atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Next. Jadi PLTB SIDRAP ini berada di lokasi di Desa Mati Rotasi dan Lai Nungan, Kenyampatan Watangpulu, Kabupaten Sindrang, Rapang, SIDRAP, Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi yang berada pada pin lokasi di peta yang kita lihat itu merupakan PLTB SIDRAP 1. Nah sebenarnya ada lagi PLTB SIDRAP 2 yang berada bergeser di bawahnya lagi sedikit, yaitu dengan potensi kapasitasnya sekitar 50 MW, dan kemudian pada di paling ujung dari Provinsi Sulawesi Selatan ini, yaitu di daerah Jenepong, itu juga memiliki PLTB yang cukup besar, yaitu PLTB Tolo dengan kapasitas 60 MW. Next. Jadi PLTB SIDRAP ini dibangun di wilayah Pabersang yang mencakup 2 desa dengan perkiraan angin hingga 7 meter per sekon. Nah, PLTB ini terdiri dari 30 buah turbin angin yang masing-masing berkapasitas 2,5. Turbin angin dengan kapasitas 2,5 ini memang sangat umum digunakan pada PLTB yang mencakup sistem on-grip yang digunakan bagi konsumsi luas. Jadi dari wilayah yang terdapat pada tabel di Provinsi 5, yaitu dengan potensi angin 4.000 MW itu sudah dapat dibangun PLTB yang sangat memadai seperti PLTB SIDRAP ini. Baik, next. Ya, jadi disini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis turbin angin. Ya, jadi jenis-jenis turbin angin itu disini ada dua berdasarkan sumbunya, yaitu ada sumbu vertikal dan juga sumbu horizontal. Kalau sumbu vertikal, itu turbin anginnya itu memiliki sudu yang bergerak pada sumbu putar tegak lurus atau dengan tanah, atau yang bisa dibilang vertikal. Lalu kalau yang horizontal, disini turbin anginnya itu bergerak atau sudu-sudunya itu berputar pada sumbu putar yang sejajar dengan tanah. Next. Lalu disini ada turbin angin vertikal. Ada dua. Jadi disini ada turbin angin vertikal. Ada dua jenisnya seperti Savonius dan juga Darius. Dimana turbin angin vertikal disini memiliki prinsip yaitu dengan adanya selisih gaya drag pada kedua sisi rotor maka akan menghasilkan momen gaya terhadap sumbu putar rotor. Next. Lalu disini ada kelebihan dari TASV. Disini ada empat kelebihannya, yaitu salah satunya adalah tidak membutuhkan struktur menara yang besar. Karena bisa kita lihat sendiri pada gambar menaranya itu tidak besar seperti yang ada pada di Sidra. Dia hanya tipis. Lalu tidak dibutuhkan mekanisme Yaw. Atau Yaw. Lalu yang ketiga, pemeliharaan bagian-bagiannya lebih mudah. Lalu TASV disini juga memiliki kecepatan awal angin yang lebih rendah daripada TASH. Yang akan dijelaskan selanjutnya nanti. Next. Lalu TASV disini memiliki beberapa kekurangan. dimana memproduksi energi, dimana pada jenis TASV ini hanya memproduksi sebesar 50% dari efisiensi dari TASH. Karena drag tambahan yang dimiliki itu saat kincir berputar. Lalu TASV tidak mengambil keuntungan dari angin yang melaju lebih kencang di elevasi yang lebih tinggi. Karena juga bisa kita lihat dari segi desain dari TASV tersebut. Lalu kebanyakan TASV mempunyai torsi awal yang rendah. Karena kita lihat pisaunya atau blade-nya itu sangat tipis dan sedikit tidak menggerakkan rotor yang ada pada menara itu. Next. Lalu disini ada turbin angin aksial atau horizontal. Ada beberapa jenisnya itu pada gambar ada dua jenis yaitu Dutch windmill seperti yang ada pada negara Belanda lalu 3 blades 3 blades propeller atau yang disini yang kita pakai atau yang kita terapkan di Indonesia yaitu di Sidra dimana memiliki prinsip turbin angin aksial yang menyerupai baling-baling yang menangkap energi angin dan mengubahnya menjadi energi gerak rotasi poros. Next. Nah disini kita akan membahas kelebihan dari TSH tadi. Dasar menara yang tinggi membolehkan akses ke angin yang lebih kuat di tempat-tempat yang memiliki gisiran angin. Lalu pitch suduturbin dapat diubah-ubah karena sudut-sudut turbin yang di pada blade-nya itu dia akan memutar rotor di puncak menara dari dari menaranya itu. Lalu menara yang tinggi dapat memperoleh angin yang lebih kencah. Next. Nah hanya saja kekurangan THSH di sini itu memiliki kontruksi rumit yang kita bisa lihat pada contoh tadi di PLTB Sidrap lalu biar transportasi bisa mencapai 20% dari seluruh biaya peralatan turbin angin. Lalu fondasinya itu juga harus kuat karena kita lihat kan pada di Sidrap itu dia fondasinya sangat besar atau menaranya itu besar sekali. Lalu memiliki noise besar atau gangguan keributan gitu yang sangat besar dari dari skema dari ketika sedang berjalan. Lalu THSH membutuhkan mekanisme kontrol IAW tambahan untuk membelokan kincir ke arah angin. Next. Lalu ada karakteristik turbin angin. yang dapat kita lihat di sini ada faktor daya dan juga ada beberapa jenisnya yang A di situ adalah multiblade. Baru yang kedua itu ada Savonius dan yang ketiga itu ada Darius lalu untuk bagian yang C itu tipe Belanda yang tadi wind yang that's windmill baru yang D itu triblade propeller yang ada di sidrap lalu yang D di sini ada two blade propeller dapat disimpulkan bahwa kincir angin jenis multiblade atau Savonius cocok digunakan untuk aplikasi PLTB yang kecepatannya itu rendah sedangkan kincir angin tipe propeller paling umum digunakan karena dapat bekerja dengan lingkup kecepatan angin yang luas karena di sidrap itu kan memiliki angin yang cukup kencang next selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Efren Destio baik di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah memanfaatkan energi angin di dunia next jadi pemanfaatan energi angin oleh umat manusia paling awal tercatat adalah dengan penggunaannya dengan cara membenarkan layar yang menampung angin kemudian menggerakkan kapal dan kemudian penggunaan angin terus berkembang sehingga digunakan pada kincir angin sebagai pemberi kemudahan manusia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat seperti memempa air untuk mengalir sawah atau juga menggiling biji-bijian kemudian yang tercatat pada naskah tertua tentang kincir angin terdapat dalam tulisan Arab dari abad ke-9 masehi yang menjelaskan bahwa kincir angin yang dioperasikan di perbatasan Iran dan Afghanistan sudah ada sejak beberapa abad sebelumnya yang biasa disebut dengan persian windmill pemanfaatan angin dengan kincir terus berlanjut sampai kincir angin pertama kali digunakan untuk membangkitkan listrik dibangun oleh P-Lakur untuk membangkitkan dari Dermak dari di akhir abad ke-19 kincir angin tipe propeler atau turbin eksperimen kincir angin sudut kembar dilakukan di Amerika Serikat pada tahun 1940 oleh Palmer Putman ukurannya sangat besar yang disebut mesin Smith Putman nah mesin Smith Putman ini kapasitasnya mencapai 1,25 megawatt yang dibuat oleh Morgan Smith company dari Yoke Pennsylvania kemudian diameter propelernya itu sebesar 55 meter beratnya 16 ton dan menaranya setinggi 34 meter tapi salah satu batang propelernya patah pada tahun 1945 next nah kemudian disini ada prinsip kerja PLTB prinsip kerja PLTB itu adalah mengubah energi kinetik baling-baling dari energi kinetik ini kemudian diteruskan ke generator untuk membangkitkan listrik next nah ini dia prinsip kerjanya prinsip kerja PLTB yaitu yang pertama sudut bled tertiup angin dan mulai berputar kemudian pada putaran tertentu akan terjadi penyelaan yaitu kondisi di mana kecepatan angin mampu menggenerakan generator kemudian gerakan generator akan menghasilkan listrik listrik kemudian masuk ke BCU atau battery controlled unit kemudian listrik simpanan listrik dapat langsung digunakan ataupun disimpan pada baterai next nah kemudian disini ada komponen turbin angin nah ini bisa dilihat gambar konstruksi pada pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin pertama disitu ada penutup bagian depan kedua sirip pincer angin atau baling-balingnya ketiga dudukan sirip pincer angin keempat bodi dan generator kelima yang penyangga sirip ekor dan yang keenam itu yang di belakang sirip ekor kemudian ketujuh ada pipa penyangga yang kedelapan kawat pengikat sembilan fondasi kinkir angin dan sepuluh fondasi sebelas baut pengeras kawat pengikat yang kedua belas yang itu kotak kecil di bawah itu inverter kemudian yang ketiga belas ada kontrol sistem dan yang terakhir baterai atau aki next kemudian ini gambar komponennya komponennya itu yang pertama itu ada di depan ada rotornya kemudian ada pitch disitu ada brakenya ada bladesnya juga ada yaw drive motor tower low speed shaft gearbox generator controller animometer high speed shaft nutshell dan wind next nah kemudian disini ada gerak turbin bisa dilihat yang di atas itu ada blades blades bladesnya ini yang menangkap angin dan dia akan berputar ketika di terkena angin yang akan mengakibatkan rotornya berputar kemudian yang kedua di bawahnya itu ada rotor rotor itu adalah kombinasi dari bladesnya itu kipasnya itu dan hoop atau sistemnya kemudian ada pitch system pitch system ini dia memutar bladenya blade dari kipasnya itu untuk untuk menyesuaikan arah angin kemudian ada generator generatornya ini memproduksi 60 cycle listrik AC kemudian ada controller controller ini fungsinya untuk memulai dan memperhentikan turbin dari bekerja tergantung kondisinya kemudian ada yow drive yow drive ini fungsinya untuk mengontrol akuin ini yang bagian atasnya ini sesuai dengan arah-arah anginnya kemudian ada tower ini sebagai base yang penyangganya next kemudian ada komponen PLTB nah ini komponen yang pertama ini ada kincir angin disini ada dua jenis yang berputar secara horizontal dan yang vertikal yang horizontal disini ada empat yaitu multi-blade sail wing tipe belanda dan propeller kemudian yang vertikal juga ada empat yaitu crossflow saponius dari darius kemudian ada pitch atau sudut bilah kipas ya ini bilah kipas bisa diatur sudutnya untuk mengubah kecepatan rotor yang diinginkan tergantung angin yang rendah ataupun yang kencang kemudian ada rotor rotor itu bilah kipas bersamaan dengan porosnya kemudian ada low speed shaft atau poros putaran rendah poros putaran rendah ini dia penyambungnya dari turbin untuk yang putarannya kecepatannya itu 30-60 rotation per menit kemudian ada gearbox gearbox ini berfungsi untuk mengubah putaran rendah dari low speed shaft tadi menjadi putaran tinggi next kemudian ada brake atau sistem pengereman sistem ini digunakan untuk menjaga putaran porosnya agar tidak bisa diatur jika ada angin yang besar dia bisa diatur kecepatannya karena jika anginnya terlalu besar akan bisa merusak generator kemudian generator generator ada device utama dalam pembuatan sistem terbin angin generator ini berfungsi untuk mengubah energi gerak dari angin tadi jadi energi listrik next kemudian ada high speed shaft atau poros putaran tinggi ini berfungsi dari low speed shaft tadi untuk kemudian disambung untuk menggerakkan generator keempat ada controller atau alat pengontrol alat pengontrol ini berfungsi untuk menyalakan turbin pada kecepatan angin kira-kira 12 sampai 25 km per jam dan mematikan turbin tersebut pada kecepatan kira-kira 90 km per jam karena turbin akan akan rusak jika kecepatan angin berada di 90 km per jam kemudian anemometer anemometer itu fungsinya untuk mengukur kecepatan angin dan mengirim data angin ke alat pengontrol next nah kemudian ada wind paint atau tebing angin tebing angin mengukur arah angin berhubungan dengan penggerak arah yang memutar arah turbin disesuaikan dengan arah angin kemudian ada nutshell atau rumah mesin rumah mesin ini terletak di atas menara di dalamnya berisi gearbox perut putaran tinggi atau rendah generator alat pengontrol dan alat pengereman kemudian ada yow drive atau penggerak arah penggerak arah memutar turbin ke arah angin untuk desain turbin menghadap angin next kemudian yow motor yow motor atau motor penggerak arah yow motor ini merupakan motor listrik yang menggerakkan penggerak arah terus yang terakhir yang terakhir ada tower tower merupakan konstruksi yang digunakan sebagai penyangga komponen turbin bagian atas seperti rotor tail transmisi dan generator menara bisa dibuat dari pipa baja beton dan rangka besi karena kencangnya angin bertambah dengan ketinggian maka makin tinggi menara makin besar juga tenaga yang didapat next baik selanjutnya akan saya jelaskan untuk kelebihan dari PLTB sendiri yang pertama yaitu angin merupakan potensi sumber energi terbarukan pertama pertama kali yang didapatkan oleh manusia yang didirik oleh manusia untuk menciptakan energi baru terbarukan dan yang kedua tidak menimbulkan emisi sama sekali dan ketiga ramah lingkungan dan keempat menggunakan space yang lebih kecil jika dibandingkan dengan pembangkit listrik lainnya dan untuk kelemahannya itu ada lima yang pertama tidak mudah diprediksi hasil dari pembangkitnya sehingga kurang dapat diandalkan untuk ada terus-menerus dan yang kedua itu tentu saja biaya kosnya pendiriannya yang sangat tinggi dan biaya perawatan tinggi dikarenakan turbin angin memiliki beberapa bagian yang mudah rusak seiring dengan berjalannya waktu dan yang keempat ancaman bagi kehidupan liar seperti burung dan lain-lain jika didirikan di dekat pantai dan yang kelima itu untuk keperluan konsistensi dan menghasilkan listrik yang sama banyaknya seperti energi fosil maka dibutuhkan turbin angin yang lumayan banyak dan kesimpulannya itu yang pertama konsep utama PLTB ini adalah dengan turbin serta baling-baling yang diputar oleh energi angin kemudian putaran dapat diteruskan ke generator untuk membangkitkan energi listrik atau menghasilkan energi listrik yang kedua jenis turbin angin dibedakan menjadi dua yaitu sumber vertikal dan horizontal yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya yang ketiga potensi energi angin di Kalimantan Timur tergolong rendah sehingga kurang cocok untuk pembangunan PLTB namun di Indonesia terdapat PLTB yang cukup besar yaitu PLTB sidrap 1 sidrap 2 dan tolo 1 jeneponto sekian presentasi dari kelompok kami terima kasih oke terima kasih kelompok wind power technology kontennya bagus ya sudah bagus ada ilustrasi yang bergerak juga dan yang kurang apa ekspresi begitu ya jadi jadi jangan nervous-nervous gitu jadi biar lebih enak juga yang dengar gitu kan ya kalau ada senyumnya ada nadanya begitu oke mungkin kita buka saja sesi diskusinya gimana dari teman-teman ada yang ingin didiskusikan oke Nizom silahkan Nizom is right his hand oke nama saya Muhammad Nizom Ramadhani 0418 1057 jadi saya lihat tadi terdapat turbin angin yang tidak memiliki ekor dan juga ada yang memiliki ekor seperti di turbin anginnya Pak Riki Eosan itu kan dia memakai ekor nah jadi yang saya ingin tanyakan tuh apa sih pengaruh daripada sirip ekor tersebut pada turbin nah lalu yang kedua adalah pertanyaan saya ini mohon maaf agak sedikit nyelaneh ya apakah konsep dari layang-layang ini konsep dari layang-layang itu bisa dijadikan sebagai pembangkit energi angin seperti itu mungkin saya minta pendapat dari teman-teman oke terima kasih Nizom silahkan baik baik saya coba menjawab ya jadi mungkin dari pertanyaan yang pertama dulu tadi jadi sekiranya pertanyaannya jadi saudara Nizom ini pernah melihat pembangkit listrik yang dibuat oleh Eric Elson jadi memang pembangkit yang dibuat itu memiliki ekor nah jadi seperti yang kami tahu jadi ekor dan ekor yang berfungsi di belakang dari turbin tersebut itu berfungsi sebagai orientasi yang mana sebagai pengatur dari arah sumbu rotor sehingga semisal nih ada udara yang bergerak dari arah kanan nah maka dari ekor ini bakalan memindahkan turbin baling-baling turbin tersebut ke arah kanan tadi akibat dari dari ekor tadi yang terdorong oleh energi angin yang berasal dari kanan sehingga jenis jenis turbin yang memiliki ekor seperti yang dibuat oleh Rick Elson tersebut itu dapat mengikuti dari mana arah angin tersebut berasal jadi seperti itu selanjutnya berarti saya mau tanya boleh gak berarti lebih baik yang pakai ekor atau yang tidak pakai ekor nah jadi sebenarnya untuk yang menggunakan ekor itu jika energi angin yang didapat itu cukup besar bu maka dia juga memiliki kekurangan apa tuh kekurangannya seperti dapat merusak dari baling-baling dari ekor tersebut lalu juga dibutuhkan maintenance yang yang cukup banyak jika energi angin yang digunakan yang di yang di yang terdapat itu besar bu seperti itu namun untuk yang dibuat seperti mas Rick Elson itu kan dia buatnya dengan tiang yang tidak tidak terlalu tinggi bu ya jadi energi angin yang terdapat itu juga tidak terlalu kencang seperti yang ada pada PLTB sidrap dan lain sebagainya seperti itu bu oke terima kasih silahkan seperti di PLTB sidrap itu kan dia dibutuhkan perhitungan yang memang sangat sangat konsisten dan dalam jangka waktu yang panjang bu jadi dia mungkin sudah bisa memprediksi dari mana arah angin yang terbanyak berasal sehingga dari turbin angin tersebut juga bisa digunakan turbin angin yang seperti biasa yang tidak menggunakan ekor seperti itu baik oke berarti sebenarnya saya mau tanya nih kan yang di sidrap memang visibilis tadinya kudul lama ya kira-kira berapa lama data yang harus dikumpulkan sebelum pembangkit listrik tenaga angin itu didirikan sempat baca selamat menikmati Terima kasih. 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 Memang antara itu 5 sampai 10 tahun. Oke, Firuza. Terima kasih atas informasinya. Silakan dijawab yang layang-layang itu. Prinsip layang-layang apa bisa kita gunakan untuk mengenerate tenaga listrik? Terima kasih. Teman-teman. Mungkin saya ingin menjawab dulu ya. Kalau menurut saya dari prinsip layang-layang itu karena dia layang-layang adalah sebenarnya dia tidak secara konsep terbang. Dia hanya bentuknya yang aerodinamis sehingga menabrak angin lebih efektif sehingga dia dapat melayangkan rangka dan bagian-bagian pembentuknya. Jadi dari strukturnya sebenarnya kalau saya rasa bisa sih Bu untuk pembangkit. Pembangkit listrik tenaga angin seperti itu. Seperti yang kita ketahui kan seperti Mas Nijom ini dia merupakan anggota dari Asma Warman. Nah dari pesawat itu juga terdapat baling-baling kan. Nah mungkin jika berpikir hemat kita aja mungkin jika dari layang-layang tersebut diberikan generator baling-baling tidak usah besar-besar sih mungkin kecil saja. Nah itu juga pasti bisa menciptakan energi listrik karena dia kan konsepnya menabrak angin. Bukan terbang secara sendirinya gitu karena bentuknya yang aerodinamis. Sehingga seperti kipas angin saja jika kita putar menggunakan tangan dia pastikan mengeluarkan arus listrik di kutub colokannya. Nah jadi jika kita balik konsepnya dari pesawat terbang tersebut, turbin pesawat terbang, ya mungkin bisa seperti itu Mas Nijom. Bagaimana teman-teman apakah ada tambahan lain? Ya mungkin saya nambahin sedikit tentang ide menariknya dari Mas Nijom. Mungkin kalau untuk pembangkit listrik tenaga angin yang menerapkan konsep layang-layang itu mungkin saja bisa. Hanya saja kita tidak menerapkan benar-benar konsep dari layangan. Di mana kalau layangan itu kan kita pakai benang tuh. Terus dia cuma bentuknya aja yang aerodinamis karena dia pakai kertas minyak. Nah itu kan dia meniupkan angin ke bentuk layangannya itu. Jadi makanya terangkat dan bisa dibilang terbang. Tapi kan kalau kita menerapkan dari konsepnya dari layangan, kita nggak tahu nih dari mana energi angin itu akan terkonversi menjadi energi listrik. Karena konsep layangan itu kan hanya seperti kertas begitu saja, kertas minyak yang terangkat karena kita pakai pegangannya itu adalah benang. Tapi kalau menggunakan sedikit konsepnya mungkin bisa. Hanya saja mungkin kita tidak benar-benar seperti menerapkan konsep dari layangan. Di mana yang menggunakan benang. Mungkin kita bisa menggunakan seperti kayak tiang kecil. Hanya saja itu kayak supaya apa sih namanya ada dudukan dari konsep layangan itu. Mungkin layangannya itu diberikan seperti baling-baling untuk nanti ketika berputar, itu energi anginnya itu akan terkonversi atau menggerakkan generator yang ada di bawahnya. Mungkin seperti itu sih kalau dari saya. Oke, terima kasih. Bagaimana nih, Zom? Baik, Bu. Sudah cukup menjawab. Terima kasih kepada tim tenaganya. Baik, siap. Ini ya terkait pertanyaan nih, Zom. Kalian mungkin bisa cek. Sebenarnya memang sudah ada smart wind turbine. Jadi dari kite generation gitu. Jadi kayak layang-layang memang prinsipnya. Tapi modelnya ya kayak pesawat ya. Bukan layang-layang yang kertas diterbangin robek gitu. Seperti itu ya. Tetap memang benar sesuai pernyataan Firza dan Aji bahwa konsepnya memang layang-layang diterbangkan. Tapi dia tetap memiliki baling-baling untuk menangkap energi anginnya. Begitu ya. Terima kasih. Ada pertanyaan lain mungkin dari teman-teman? Baik, dari saya, Bu. Oke, silakan Dandi. Baik, sebenarnya perkenalkan. Saya Dandi Saputra dari kompok OTEC. Nah, kan seperti yang dijelaskan tadi. Bahwa terdapat dua tunis rubin ya teman-teman. Yaitu rubin sumbu horizontal dan vertical. Nah, untuk... Dandi, pertanyaannya terputus ya tadi koneksinya. Benar nggak sih? Saya nggak terlalu dengar full. Betul, Bu. Terputus tadi. Iya, tolong diulangi lagi, Dandi. Oh, iya, Bu. Maaf, Bu. Ini sudah saya tulis di kolom chat, Bu. Oh, baik, siap. Ya, silakan. Teman-teman tenaga angin. Ini kita kayak Pak Depokan Anwi ya. Pak Depokan tenaga dalam gitu ya. Silakan. Fidja, apakah terlihat pertanyaan saya, Fidja? Lihat, saya sih melihatnya ini. Maaf. Nggak apa-apa. Dan apa namanya, menyambung pertanyaan Dandi juga tentang apa, turbin horizontal dan vertikal ya. Kenapa sih, turbin yang horizontal itu lebih dikomersialkan daripada yang turbin vertikal, gitu. Silakan, silakan dijawab. Silakan dijawab. Turbin, ya, turbin yang paling cocok untuk di Indonesia itu menurut saya itu jenis turbin horizontal seperti yang berada di PLTB Sidrap itu karena efisiensinya yang lebih tinggi. Dan untuk dari penghasilan energi listriknya yang lebih tinggi daripada turbin untuk jenis yang vertikal. Karena untuk di Indonesia sendiri potensi anginnya di beberapa tempat seperti di Sidrap, NTT, dan Sulawesi itu juga sudah memenuhi untuk pembangunan PLTB sendiri. Jadi, kan untuk syarat dari turbin horizontal itu anginnya yang lebih besar untuk menggerakkan blade-nya seperti itu, Dandi. Baik, Hanit. Terima kasih. Dan untuk pertanyaannya Ibu Happy tadi, Bu, bisa mohon diulang? Oke, baik. Jadi, tadi ada dua jenis turbin, turbin vertikal sama yang horizontal. Horizontal. Gitu kan ya. Kenapa yang lebih komersial itu yang horizontal? Yang kayak ada di Sidrap, yang kayak gitu. Kenapa itu yang lebih dikomersialkan daripada yang vertikal? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Mungkin sebentar ya, Bu. Saya waktu itu pernah baca juga kayak jurnal tentang itu, cuman saya lupa itu jurnal yang apa gitu, Bu. Mungkin sebentar, Bu. Oke, baik. Sambil teman-teman yang lain ya, kalau ada pertanyaan lagi silahkan disampaikan. Sambil teman-teman. Iya, kalau koordinasi di WhatsApp, ya dimatiin doang notifikasinya. Gak apa-apa. Bercanda. Silahkan. HP-nya Halep itu, Bu. Menjawab ya. Jadi, kalau yang vertikal itu kenapa dia lebih, apa tidak lebih dikomersialkan daripada yang horizontal. Jadi, yang sumbu vertikal ini memang dia tidak membutuhkan struktur menara yang besar, Bu. Jadi, dia itu hanya rendah saja, terus pemenerannya itu lebih mudah juga, maintenance-nya, dan lain sebagainya. Dan dia hanya membutuhkan energi angin itu yang tidak terlalu besar, atau yang rendah begitu. Sehingga dari yang turbin angin sumbu vertikal ini, dia memiliki kekurangan, yaitu efisiensinya, Bu. Jadi, dari sumbu vertikal ini hanya 50% dari efisiensi. Nah, padahal jika seperti yang di pembangkit listrik tenaga bayu yang besar, seperti di sidrab, dan lain sebagainya, itu kan dia membutuhkan efisiensi tinggi. Sehingga energi yang dihasilkan lebih banyak juga, Bu. Seperti itu. Baik. Dan sumbu vertikal ini memang sering kita lihat untuk pemakaian di rumah-rumah saja, Bu. Tidak untuk pemakaian on-grid besar, seperti itu, Bu. Oke. Berarti ini seperti yang pembukaan tadi ya, bahasanya Firza kan, bahwa kita tahu potensi kita ini hanya tinggi di mana tadi Nusa Tenggara itu. Tapi tenang, masih bisa kok kita mengaplikasikan tenaga angin, tapi di rumah-rumah dan skala kecil. Berarti rekomendasinya? Dengan yang sumbu vertikal, seperti itu, Bu. Oke, mantap. Oke. Ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya? Silahkan. Bu, mungkin saya izin menambahkan juga tadi. Munggu. Silahkan. Yang pertanyaan nih, Bu. Saya lupa sih itu dapat dari jurnal mana, cuma waktu itu pernah saya baca. Kalau, kenapa turbin angin yang horizontal itu lebih dikomersialkan, ketimbang turbin angin yang vertikal. Sesuai sama yang dibilang tadi sama Firza, itu kalau yang vertikal itu kan dia tidak perlu yang terlalu tinggi atau penggunaannya itu bukan untuk skala yang besar. Kalau yang horizontal kan dia lebih yang ke skala yang besar. Kayak contohnya itu tadi, kayak di pembangkit PLTB di Sidrab. Kalau yang saya ingat saya, Bu ya, mungkin agak keliru mungkin. Kalau kenapa yang horizontal itu lebih dikomersialkan, karena dia itu lebih dari bahan dari blade-nya itu sih, Bu. Itu kan dia rotornya itu, atau sudu-sudu dari rotor atau di blade-nya itu, dia lebih efisien atau bergerak lebih bebas terhadap dari putaran-putaran angin dari mana saja, Bu. Lalu kalau, soalnya kan kalau di blade-nya itu dia berputar, bukan kayak baling-baling seperti itu, dia lebih berputar, dia berputar karena bentuknya flat, dia itu blade-nya itu berputar begitu, terus dia menggerakkan rotor yang ada di tengahnya gitu, Bu. Jadi lebih ke, ini sih, dari komersial karena sudut-sudutnya itu lebih efisien gitu kalau terkena angin, gampang bergerak, dan juga sama dari bahan-bahannya gitu, Bu. Yang lebih, karena bahannya itu saya pernah baca itu dari fiber gitu sih, Bu. Ya. Mungkin kurang lebih seperti itu, Bu. Oke, terima kasih tambahannya. Jadi kalau saya meluruskan ya, gak ada yang salah dari perkataan Aji sebenarnya. Jadi nanti kalau nyampaikan, jangan diberikan reasoning yang membuat tidak yakin. Paham ya? Nah, sampaikan saja informasinya tanpa harus kalau tidak salah, yang seperti itu. Oke? Gitu ya. Jadi nyampaikannya nanti langsung infonya saja. Gak apa-apa. Oke, tapi sebenarnya kenapa horizontal, apa, horizontal turbine itu lebih komersial daripada yang vertikal itu selain dari bahan, dia dari segi kalau kita mau pasang itu lebih gampang, karena lebih gampang di pecah-pecahkan komponennya. Dan dari segi pembuatan juga lebih mudah. Karena kalau sudunya tiga, tapi kan size-nya sama nih. Dari segi fabrikasi, pasti lebih mudah kan daripada buat yang vertikal. Karena vertikal kan bentuknya mirip turbin air sebenarnya kan ya. Harus rigid gitu. Dan satu lagi mungkin ya pertanyaan, sebagai pertanyaan penutup, dari tadi kan kita ngomongin wind turbine yang sendirian nih. Nah, kalau dalam aplikasinya, misalnya tadi ada sempat disebutkan site itu tuh punya 30 wind turbine. Kira-kira bagaimana sih cara pemasangan towernya gitu? Maksudnya, dari susunannya 30 itu tuh, satu array, satu kali 30 dijajar rata gitu, atau dibikin segitiga, gimana tuh kombinasi anunya, pemasangannya? Ada faktor-faktor yang harus diperhatikan atau tidak dalam, dalam apa ya itu, memasang 30 wind turbine di dalam satu area yang tertentu? Bisa dipahami? Pertanyaannya? Kalau nggak paham, silakan ditanyakan lagi. Mungkin coba diulang. Oke, baik. Jadi gini, kan tadi sempat disebutkan ada satu site itu punya 30 wind turbine. Nah, 30 wind turbine itu susunannya seperti apa sih? Apakah satu wind turbine dijajar rata ke belakang sampai 30 kayak orang baris? Atau disusunnya seperti pin-pin bowling? Paham? Jadi 30 itu kayak segitiga gitu, atau kotak persegi 3 kali 10? Paham? Jadi kayak susunannya itu tuh harus memperhatikan faktor apa? Gimana? Ada tahu? Mungkin saya izin menjawab, Bu. Ya. Kalau yang di Sidrap itu kan tuh ada dia di salah satu daerahnya tuh punya 30 buah wind turbine yang masing-masing itu berkapasitas 2,5 megawatt. Nah, itu kalau dari segi penyusunannya, yang saya lihat juga, itu dia lebih mengutamakan dari datarannya. Terus, kalau penyusunannya dia nggak seperti, mungkin lebih seperti berbaris ke belakang, tapi tidak rata berbaris ke belakang gitu, Bu. Mungkin dia kayak lebih dikasih jarak, tapi dia tidak rata berbaris ke belakang. Dan juga nggak, tidak seperti penyusunannya itu, nggak kayak pin-pin bowling kalau yang saya tahu sih, Bu. Mungkin seperti itu. Karena dia menilai juga dari segi arah hanginnya, dari mana, terus kalau, kan kalau tadi kan perlu di dataran tinggi. Jadi dia mungkin lebih memasang wind turbine itu dicarain dataran yang tinggi. Baru disusun seperti itu, Bu. Ke belakang. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Baik. Untuk pertanyaan ya atau tidaknya, itu dijawab dengan benar, tidak seperti pin bowling, begitu ya. Tapi untuk alasan masih kurang tepat sebenarnya. Jadi dalam layout penyusunan multiple turbine gitu ya, yang turbine-nya ada banyak, tapi kita mau masang di satu wind farm tertentu, sebenarnya kita harus perhatikan arah datangnya angin. Seperti itu, ya kan? Wind direction tadi, itu harus diperhatikan. Dan penyusunannya tidak bisa baris satu, kayak ke belakang gitu langsung baris, nggak bisa. Karena kita harus perhatikan gaya yang terpapar dari angin itu ke blade-nya. Paham ya? Kan kalau ada arah angin datang nih, terus ada energi yang bisa ditangkap. Nah, energi yang energi in sama energi out setelah melewati turbine itu akan berbeda sebenarnya. Nah, jadi pemasangannya itu harus memperhatikan arah datangnya angin serta sisa energi yang dihasilkan dari setelah energi melewati satu wind turbine itu. Jadi, biasanya pemasangannya bakal kayak melebar gitu sih sebenarnya, kayak apa ya, adalah namanya wind turbine layout gitu ya, kalau mau nyari paper-nya. Jadi, yang penting faktor-faktor yang harus diperhatikan itu adalah wind direction serta energi yang dihasilkan setelah ke-sweep dengan blade-nya, blade-nya wind turbine. Begitulah kira-kiranya. Dan oke, bagus ya, kelompok wind turbine sudah bisa memperken materi dengan baik. Mungkin kalau belum ada pertanyaan lagi, bisa ditutup dari kelompok tenaga angin. Baik, terima kasih untuk Ibu Ipi. Sekian dari presentasi dari kelompok wind power. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman semua, terima kasih atas partisipasinya pada hari ini ya. Overall, ini performanya bagus semua dan senang dengan diskusinya. Berarti minggu depan giliran kelompok, kelompok apa ya, tidal power sama geotermal mungkin ya. Bagaimana? Bisa dipahami ya. Nanti tolong diingatkan kalau saya lupa lagi. Dan saya tadi sudah cek kelompok wind turbine sudah upload. Dan kelompok oteknya yang belum sepertinya ya. Jadi, tolong jangan lupa di-upload. Sekian saja perkulian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan pada hari ini. Dan apa yang telah kita pelajari untuk mempersiapkan materi pada hari ini. Dan saya tutup perkulian kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, makasih. Oke, sehat-sehat ya semua. Ibu juga sehat selalu ya, Ibu. Baik. Oke, live dulu. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih.